Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengupayakan pertanggung jawaban operasional pemerintah desa dari dana desa tidak berbentuk ad cost, namun lamsam. Sistem ini lebih mudah dan efektif, sehingga kepala desa cukup berfokus pada penggunaannya, sesuai kebutuhan tanpa dipusingkan dengan dokumen-dokumen pertanggung jawaban. Seperti diketahui, dana desa dapat dimanfaatkan untuk program prioritas nasional, sesuai kewenangan desa, salah satunya pada operasional pemerintah desa dengan batas maksimal 3% dari total pagu yang diterima setiap desa. Selain adanya operasional pemerintah desa, prioritas penggunaan dana desa sama seperti tahun sebelumnya, termasuk adanya alokasi untuk BLT dana desa. Namun demikian, BLT dana desa pada tahun 2023 ditetapkan dengan batas maksimal penggunaan sebesar 25% dari total pagu setiap desa, berbeda dengan tahun 2022 yang fokus dengan pertimbangan tingginya kasus COVID-19 dan dampaknya bagi masyarakat. Saya, Kementerian Desa, bertahan tidak pemerintah karena ini kewenangannya ada di kepala desa. Alhamdulillah, akhirnya goal sudah, regulasinya jelas bunyinya, dana operasional pemerintah. Sekarang ada fokus juga untuk ketahanan pangan. Tapi untuk BLT, Kalimantan sudah sangat jelas. Maksimal, ya kan? Maksimal 25%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!